Nah ini kemarin pakan yang sudah saya review ya teman-teman yaitu pakan ayam komplit butiran tipenya sendiri BR21E Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Anggah Adianto nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya teman-teman mengenai pakan ayam ini nah dimana pakan itu sendiri adalah purayam BR21E ya teman-teman yang sudah pernah saya buatkan video reviewnya ya teman-teman nah dimana purayam BR21E ini memang di tempat saya itu sangat laris nah kebanyakan dari pembelinya sendiri itu memang yang memiliki ayam kampung ya teman-teman tidak hanya ayam petaging saja namun seperti yang sudah saya jelaskan di tempat saya memang pemiliknya sendiri itu banyak yang memiliki ayam kampung namun memang purayam ini memang sangat bagus ya teman-teman jadi banyak sekali yang menggunakannya nah setelah pada video saya sebelumnya saya sudah membuatkan review ya teman-teman tentang mengenai purayam BR21E ini nah mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya ada akan sedikit mulas ya teman-teman karena ada yang bertanya kemarin itu kepada saya tentang ataupun kandungan yang ada di dalam purayam BR21E ini ya teman-teman nah nanti akan saya sebutkan sedikit banyak tahunya ya teman-teman ini saya hanya mengutipnya saja berdasarkan keterangan yang ada di purayam BR21E ini saya hanya menyebutkan saja yang tertera di purayam BR21E ini nah baik untuk yang pertama untuk kandungannya sendiri itu adalah kadar air ya teman-teman kadar air yaitu maksimal banding 12% nah untuk proteinnya disini disebutkan adalah protein kasar ya teman-teman dimana protein kasar sendiri itu memang ada 20-23% lalu kemudian ada lemak kasar nah lemak kasar ini disini tertera minimal ya teman-teman nah lalu persentasenya itu adalah 5% nah untuk surat kasarnya sendiri itu maksimal 5% lalu abu ya teman-teman maksimal 8% kemudian kalsium nah untuk kalsium sendiri itu memiliki persentase 0,8 sampai 1,1% ya teman-teman nah untuk pospor itu minimal 0,5% nah lalu kemudian ada aplatoksin maksimal 50 ppb nah untuk ppb sendiri saya juga tidak begitu mengetahui tapi teman-teman hanya benarkan menyebutkan yang ada di pakan ini saja ya teman-teman saya hanya membacakan saja ya teman-teman nah lalu kemudian asam amino lalu kemudian ada lisin ada mitonin minimal yaitu 0,80% lalu kemudian ada triptopan minimal 0,19% lalu yang terakhir ada treonin minimal 0,75% nah untuk bahan-bahannya sendiri yang digunakan ataupun yang dipakai diantaranya yaitu menggunakan jagung bedak gluten jagung polar tepung, daging dan tulang bungkil gedelai minyak kalsium fosfat kalsium karbonat natrium klorida asam amino vitamin tris mineral nah lalu kemudian untuk imbuhan pakan yang digunakan yaitu adalah antioksidan anti jamur enzim pitas probiotik pitogenik nah untuk cara penggunaannya itu sangat mudah sekali ya teman-teman dapat langsung diberikan pada ayam pedaging masa awal ya teman-teman jadi ini purayam BR21 ini memang bisa langsung diberikan kepada ayam yang memang usianya masih kecil jadi tidak apa-apa ya teman-teman jadi langsung diberikan saja nah oke mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya harap dimalami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih